Intro Dewi Kasinta Kak, kakak udah pulang Kenapa kok Kasinta keliatan sedih? Gapapa, mingkan aku capek aja kali Yaudah, Kasinta sekarang duduk dulu nanti Dewi buatin minuman ya Makasih ya Bentar ya Bistirah, handphone aku dimana? Wah, di kopar Handphone di mana? Halo Oh iya Terima kasih pak Tapi maaf saya belum siap syuting Karena saya masih butuh isi rahat Makasih Mika Makasih ya Ya Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kok telurnya? Telurnya ada disini? Kamu tahu telur ini? Kamu tahu telur ini? Iya kak Telur ini tuh Tadinya disitu Tapi kemarin sempat ilang kak Terus sekarang Sekarang tiba-tiba ada disini Ini Iya Sejak kapan kamu simpen telur ini wik? Udah lama Iya udah lama Iya Bapak kan Bapak kan Polong ular Bapak gak sengaja nemuin telur emas ini Ehm Ya waktu ketemu sih udah retak Udah retak kayak gini telurnya ya Terus buat apa kalian simpen telur ini? Kata Kata Bapak sih Unik Iya Telurnya unik kata Bapak Jadi Pak Asep menemukan telur itu saat adikku sudah meletas Kak Lebih baik kasih entah sekarang istirahat ya Biar telurnya Dewi simpan di tempat biasanya ya Kata Bia Tunggu Tunggu Je scomplih selamat menikmati Pak, sini Pak Ini Pak, kalau Dewi ketemu Pak Ketemu di mana? Tadi ada di bawah meja Pak Makanya Dewi juga bingung sih Kemarin tiba-tiba hilang Sekarang tiba-tiba ketemu Makasih curiga ya Keluar ini ada yang nyuri Terus ada yang kembaliin lagi Tapi Pak, buat apa Kalau dicuri tapi dikembaliin lagi? Ya mudah-mudahan saja ini perbuatan orang-orang iseng Ya Pak Telurnya disimpan di tempat yang aman ya Dewi gak mau kehilangan telur ini lagi Ya, ya, ya Bagaimanapun juga Dewi terlahir dari telur ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pak, ada ular, Pak. Iya. Kak, ternyata Kak kasih luman ular juga. Iya. Aku si luman ular sama kayak kamu. Ternyata bukan Dewi aja yang si luman ular, Pak. Ada si luman ular lain. Kamu benar lahir dari telur itu? Iya, Kak. Ternyata kamu adik aku, Wi. Kamu adik aku yang selama ini aku cari-cari. Nggak. Nggak mungkin, Kak. Kak Sinta bukan kakak aku. Dewi nggak punya saudara kandung. Dewi, siapa yang bilang begitu? Pak Nagraj. Pak Nagraj yang bilang semuanya sama Dewi. Pak Nagraj. Jadi dia tahu kalau kamu si luman ular? Iya. Dan Nagraj juga bilang kalau aku adalah si luman ular dari India. Dan satu-satunya putri dari Ratu Rasma. Dewi. Aku ini kakak kamu. Bunda Rasma itu adalah ibu kita. Kamu juga percaya sama Nagraj, Wi. Karena Nagraj dan Renrallah yang membunuh ibu kita. Kamu harus percaya aku, Wi. Cinta. Dari mana kamu tahu semuanya itu? Dari mana? Pak, aku bukan cuma tahu. Tapi aku menyaksikan bagaimana mereka membantai bangsa kami dan ibu kami, Pak. Aku menyaksikan dengan mata dan kepala ku sendiri. Itu alasannya kenapa aku ke Jakarta untuk memberas dendam ibuku. Jangan-jangan kamu yang sudah membunuh papanya Wisnu. Iya. Betul. Kak Sinta yang sudah membunuh Pak Darma ya? Ayo ngaku kak. Jangan diem aja. Kak Sinta yang sudah membunuh Pak Darma ya? Ya. Aku yang bunuh Darma. Jadi ternyata ini kamu siluman luar jahat itu? Selama ini, selama ini kamu hanya bersandiwara untuk balas dendam ya? Dan perasaan kamu. Perasaan kamu. Cinta kamu sama Karama itu cuma sandiwara ya? Aku bisa jelasin semuanya. Aku udah gak butuh penjelasan kamu. Kebakaran. Kebakaran yang dikuasan kamu. Itu juga sandiwara, Kak. Buat ngembalikan kekuatan kamu lagi. Jadi... Ular itu kamu? Iya. Ular itu adalah aku. Semua tuduhan kamu. Aku tidak membutuhkan kekuatan itu lagi. Karena aku udah menemukan kamu. Dan aku udah gak percaya apapun dari kamu. Kamu udah membunuhi buku. Sampai jumpa di video selanjutnya.